Oke, kita berdoa sebentar, terus kita masuk ke lanjutan materi. Kemuliaan bagi Sang Bapak, Sang Putra, Sasa Ruh Kudus, Karanggan, Sulamistah sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar matematika. Tuhan kau berkati pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengingat materi hari ini dengan baik. Ruh Kudus berkaryalah dalam hidup kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Sang Bapak, Sang Putra, Sasa Ruh Kudus, Karanggan, Sulamistah sepanjang segala abad. Amin. Oke, kita lanjutkan. Kemarin sampai workbook, page 10. Yang kemarin dari utanya itu. Yes, yang number 6. Tapi number 5, kita belum kan kemarin. Oke, kita bahas. Number 5, 8. Kalau ditambah ini kayak dikurang gitu ya, yang progetis. Karena plus kalau ketemu min, itu nanti jadinya min. Jadi kayak 5, 3 dikurangi 12. Sekarang gitu doang. Coba, Dio, Dio. Aku kan minggu lalu kan gak masuk. Ini ngerjakan yang mana ya? Ngerjain workbook. Workbook. Alaman 10 sampai 12, yang number 5. Untuk yang kemarin-kemarin, kamu bisa lihat rekamannya ya. Inso. Oke. Dio. Ini berapa, Dio? Nilainya. 53 plus min 12. Plus min itu nanti dianggapnya min. Berarti 53 dikurangi 12. Kamu hitung hasilnya berapa? 53 berapa, mister? Kurangi 12. Kurangi 12. Satu, mister. Berapa? 41. Empat. Satu. Oke. Nah ini, biasanya mister ini kalau gak kebawai. Bisa aja mister kebawai. Semoga kesamping. Bawai aja, mister. Gak tahu kemarin kemana. Hukum sih ngelakuin. Giofrey, Giofrey. Yang B. Yang B. 5B. Minus 45 plus 72. Eh, 78. Separate... Dating לא� tickets. 23. 23. Oke. Porsi Jeremy 0 Plus minus 62 Minus 62 Oke Pak bahasa Inggris dong Minus 62 Oke Kalau plus 62 Ya langsung aja Enggak Itu kan menambahkan sesuatu Nomor teleponnya Iya Harga 62 Itu emang mantap Oke Nomor D Richelle You can imagine This is a Virus Then Adding by The another virus Corona 33 virus That Adding With the 25 Virus So the total Will be 58 Loh yang jadi apa Punya sekretaris Kan Mister bilang ke Rachel How much Rachel Boleh dihitung dulu Kalau di kertas Mister Ijim nendar ya Okay Okay Thanks Eight How much Mister cuman denger Oh Oh Berapa yang jelas Huh Eight No This is 33 virus Then Adding by 25 virus Amatio How much Minus Five 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 Okay Caranya ditambahkan ya Karena sama-sama minus Ini bayanginnya tuh Kayak ada Virus 33 Terus Ketambahan lagi Virus 25 Kalau namanya Ketambahan virus Virusnya tambah Banyak Tapi Hasilnya dalam bentuk Minus Itu Berarti Tinggal ditambah Tapi hasilnya Bentuk minus 58 Bukan dikurangin Oke Kotak pensilnya Senyum terus Buat kita Tiap tahun Kotak pensil Oh Yang di samping itu Iya Tersenyum kejut Asyian loh mister Capek dia Leonel E Min Tujuh satu Inggris please Min 71 Oke Minus 71 Then F Hello Hello F Unmute First Oke F Berarti Minus 12 Minus 12 Inggris 12 Minus 12 Minus 12 Oke G Jeffrey Minus 152 Minus 352 Minus 352 Minus 352 Oke Good Then Age Pengin Enak Yang Age Oh enak Jeffrey tadi Sudah ya Sudah Sudah Itu Enso 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 H H Dan H itu No Yes Zero Okay Okay Number 6 X And Y Are different Numbers between Minus 10 To 10 Find the largest possible sum of X and Y Why Let's try Let's try Nathanael Nineteen 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 10 and 10 Because it is different number Ya Jeffrey Maksudnya Gimana X Dan Y Adalah Bilangan yang Berbeda Antara Minus 10 Sampai ke 10 Yang A Tentukan Nilai Terbesar Dari Penjumlahan X Dan Y itu Berarti Berarti X nya pasti Yang paling besar 10 Y nya pasti Yang paling besar 9 Maka hasilnya 19 Keduanya Pasti positif Kan Yang terbesar Yang terbesar Setelah 10 Oh Jadi Itu mundur gitu Iya Karena dia minta Different number Kalau bukan different number Ya berarti 10 tambah 10 Tapi Dia minta Different number Ya Ini Masuknya Ke Apa Penalaran Ya Harus menalar Dari soalnya Ini dinalar Jadi bukan hanya Memasukkan angka Tapi kamu menalar Dari soalnya Terjadinya Mana Apa Ini different number nya Kok harus Enggak boleh 10 itu Kenapa Nah kan different 10 sama 9 Makanya different Kalau 10 sama 10 Sama kan Same Baik Itu 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 Oke 6B Maybe Maybe Rafaela Apa misa 6B Find the largest possible sums Of X and Y If they are different signs Harus Sign nya Tandanya Berbeda Satu positif Satu negatif Tapi Dia meta Largest Nilai yang paling besar Zero Zero Nilai yang paling besar Satu positif Satu negatif Kalau dijumlahkan Nilainya harus paling besar Menalarnya gimana Berarti Positifnya harus kamu Polin Paling besar Terus negatifnya Harus yang paling Kecil Supaya hasilnya Nanti paling besar Nilainya 9 9 The largest number Will be positive number They have different signs So it will be 10 and minus 1 6C Milinka Here we start Number 6C Find the smallest sum of X and Y If they have different signs Smallest Smallest Harus different signs Berarti satunya positif Satunya negatif Tapi jumlahnya harus paling kecil Terus positifnya ambil yang paling kecil Terus positifnya ambil yang paling kecil Oh Berarti kayak Misalnya Minus 1 sama 1 Minus 1 apakah paling kecil Eh Yang Minus 10 Minus 10 sama Sama 10 Salah Kalau 10 kan besar Positif 10 Sama 1 Sama 1 Maka Maka hasilnya adalah Minus E Smallest number Jadi yang S itu Positif gitu Tuh Enggak Boleh dipulak-balik Pokoknya Different sign Satunya negatif Satunya positif Hasilnya harus Hasil yang paling smallest Sign S itu apa S I G N S Sign itu Tanda Tanda Oh sorry Ini Minus 10 ya Harusnya Minus 10 Ditambah 1 Berarti harusnya Minus 9 Ternyata Ternyata Ya sebentar ya Ini harusnya Minus 10 Maka hasil akhirnya adalah Minus 9 Ya Nathan Itu bukannya Minus 10 Ditambah 0 Ditambah 0 Ditambah 0 0 itu Dia netral Bukan positif Dan bukan negatif Tapi dia Ini pertanyaannya Tidak Ngomong kalau itu Harus positif atau negatif Karena pertanyaannya Bilang dia Different sign Berarti ada Positif sama negatif Tapi kan juga boleh ada Netral Netral Bukan sign Bukan tanda Kalau different sign Dia berarti Tandanya Positif sama Tanda negatif Oke Kalau netral sendiri Dia enggak punya tanda Bukan positif Bukan negatif Kalau yang D itu Berarti Minus 10 Tambah 0 Boleh enggak? Yang D Yang D Yang D Ya nanti kita coba Kalau Mister jawab boleh Berarti Ini dong ketahuan Jawabannya Belum dibahas Oke Mister ini itu Ditulis jawabannya Yang angkanya Atau yang ditulis Penjelasannya Angkanya aja Ini penjelasannya cuma Ya terlanjur Gak apa-apa Terlanjur kamu Tulis penjelasannya It's okay Oke For 60 60 Nikolas Find the smallest possible sums Of X and Y Negative 10 plus Negative 9 Is negative 19 Oke Yang paling Kecil Tidak ada Difference sign Berarti Harus semuanya Bertanda Negatif Yang paling kecil Maksudnya Apa sih Bursam itu apa Jumlah yang mungkin Jumlah yang mungkin Dari X dan Y Yang paling kecil Smallest Tapi kalau misalkan Minus 10 Ditambah 6 boleh enggak? Minus 10 tambah 0 Minus 10 Bukan smallest Ya boleh 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 aja Tapi bukan smallest Itu enggak Minus 10 lagi Different number Yang paling kecil Dari awal different number Bisa negatif Dua-duanya gimana harus? Bisa negatif dua-duanya Maksudnya Maksudnya gimana Jeff? Angkanya Karena negatif Itu kan kecil Jeff Kalau dia minta Yang paling kecil Berarti Negatifnya Kamu call in Yang call in pertama Kan minus 10 Terus kan enggak boleh Dipakai lagi Maksudnya Minus 10 nya udah dipakai Enggak boleh dipakai lagi Terus minus yang paling kecil lagi Berapa selain min 10 Min 9 Maka di jumlahkan Hasilnya Min 19 Kok itu Min enggak pakai Inggris 10 menit? Udah tadi pakai Inggris Terus kamu enggak ngerti Terus makanya Mr. Pramin 5% Indonesia Kalau kamu enggak ngerti Misal Pramin Indonesia Ya Daryo izin ke Toy Oke Daryo Oke Berapa harus ada dalam kurungnya yang minus 9? Hmm Boleh enggak tanpa kurung Boleh Cuma itu Untuk mempermudah aja Supaya kamu enggak bingung Supaya enggak Plus min 9 Nah itu Bacanya gimana Tapi sebetulnya Kurung itu enggak naruh Kalau cuma satu gini enggak naruh Jadi plus min itu Bacanya sama-sama di min biasa Min 10 Min 9 Ini ditulis di buku tulis gitu kan? Kamu udah ini kan? Udah dapet workbooknya kan? Belum Tulisnya yang dek print-printan Ya print-printan workbooknya Workbooknya udah ada kan? Yang di sekolah? Iya Enggak tahu tanya kuali kelas Kayaknya belum dek Finish Everybody finish Lanjut ya Oke Berarti kita lanjutkan ke Lesson 3 Lesson 3 is about subtraction Involving negative number For example here is 5 subtract by 9 So 5 is like The medicine Like this 5 green And then 9 Is negative Green So it Can be turned into red ones Like the virus Like this So 1 medicine So 1 medicine can cure 1 virus So it is 5 virus Cued The virus left is 1,2,3,4 Is only 4 virus Remain So it's mean So it's mean Minus 4 So it's mean An equation For this Or subtraction Or subtraction No Go on Go on Okay This is for example 3 3 Minus Plus 2 Minus And plus Here Can change Into Minus 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 Change Into Minus So it will count 3 Minus 2 Equal to 1 For next Same with this Plus minus Is turned into Minus So it is If that is Have a different sign It will turn Into Minus But If it is Same sign Like Minus And minus It will turn Into Plus So for 3 Minus Minus 2 It will be Same as 3 Plus So Equal for 5 Next Same with this Same with this Minus 3 Minus 2 Minus Plus In here Will turn Into Minus So it is Minus 3 and minus 2 Equal to Minus 5 Next it is same but I take it plus first the value will be same minus five but if is minus and minus it will be turned into plus so minus three plus two will be given minus one what happen if plus and plus for example three plus plus two what will happen three plus two five yes double plus will turn into plus because it's same sign three plus two it's mean five what happen if like this three minus 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 two what will happen three minus two equals one because minus and minus here will turn into plus right then it's same equal with three minus plus two minus and plus two here will turn into minus so it is three minus two equal with one okay like that ya oke Dario tanya mister katanya kalau plus kali min sama dengan minus adanya di perkalian tapi ini kok ada di penjumlahan sebetulnya bentuk yang seperti ini ini adalah bentuk sederhana dari perkalian karena artinya min dalam kurung plus dua misalkan gini ya min dalam kurung plus dua seperti ini ini artinya sebetulnya adalah minus satu yang dikalikan dengan plus dua makanya nanti ketika di SMP nanti ada bentuk yang seperti ini minus satu misalkan tiga plus dua mungkin di kelas sebelumnya ada sih mister pernah baca kalau nggak salah di kelas empat sifat distributif ini dikalikan dengan ini jadi dikalikan dengan ini jadi pada umumnya ini sebetulnya adalah bentuk perkalian dalam kurungnya ini membuat dia menjadi distributif tapi distributifnya hanya satu angka itu penjelasannya mengapa kalau ini bisa berubah menjadi plus bisa berubah menjadi min gitu kan di jumlah dulu jadi lima terus min satunya dikurangin gimana maksudnya ini kan mister katanya min satu kan dikali sama tiga kali sama dua tiga ditambah dua boleh, lima terus dikali min satu maksudnya nggak ada tanda kali mis iya nanti lebih detailnya di SMP bentuk distributif ini namanya ya nggak mudah secara nggak mudah apanya ya kalau kamu nggak ngerti ya ngambilnya dari sini aja kalau misalkan dia different sign dia akan berubah menjadi negatif kalau same sign dia akan berubah menjadi positif ini kan penjabarannya nih kalau kamu tanya kok bisa jadi negatif positif dari mana dari yang namanya distributif sifat distributif ini kok yang nomor satu yang pertama minus tiga tiga min plus dua gitu yang mana nomor berapa satu yang nomor satu soalnya ini tiga min plus dua itu sama aja kalau kurungnya dibuka jadi tiga min plus dua sama ini bentuk seperti ini sama bingung apanya yang bingung maksud itu apa namanya kalau misalnya tiga dikurangin plus dua gitu iya tapi kalau tandanya tumpuk-tumpuk seperti ini kamu selesaikan dulu kamu ubah tandanya supaya nggak membingungkan tandanya kan tumpuk-tumpuk nih min plus makanya kamu selesaikan dulu tandanya biar nggak membingungkan jadi tanda min biasa ini kalau nggak salah distributif ini sudah di kenapa kok bisa jadi tiga mencet terus ini ini maksudnya gimana tiga ini yang hasilnya tiga ini yang tengah atau yang kanan yang kiri yang kiri ini kan soalnya yang tengah yang tengah ya tetep kan tiga ya tandanya kan yang di tengah ini yang kita ubah kan tanda yang tumpuk ini min sama plus ini jadi cuman diubah gitu habis itu sama dengan oh iya iya oke biar gampang ngitungnya biar ngeliatnya gampang kalau ada tanda tumpuk-tumpuk tiga gini ya kita selesaikan dulu satu-satu minus dengan minus terutama itu kayak misalnya ini kan belum diperbaiki jadi sama dengan buka kurungnya gitu tuh jadi biar nggak bingung ngitungnya boleh atau dari sini langsung ke sini juga boleh ini mister ngasih contoh ini tuh sama kayak gini jadi nanti di soal tuh macem-macem di soal tuh ada yang ada dalam kurungnya ada yang nggak ada kurungnya jadi sama aja gitu yang plusnya mesti yang dulu atau yang minusnya plusnya mesti yang dulu atau minusnya bisa dibalik ini kan dibalik nih plusnya dulu yang ini minusnya dulu udah udah pokoknya kalau dia different side dia jadi minus kalau misalnya dihitungnya yang tengah-tengah itu gimana ini min plus iya min plus kan difference sign tuh maka jadi min kalau misalnya sama-sama itu sama-sama signnya bakal jadi positif ini contohnya min-min kalau misalnya plus-plus juga tetap sama ya ini misalnya kasih contoh plus-plus tadi tetap jadi plus oke mister tapi kalau tiga gini ya satu-satu ya min-min-min misalnya ini nanti minus yang dua ini jadi plus kan terus jadinya min plus maka difference sign jadi minus gitu jadi hasilnya itu yang nomor satu ini tahapan yang pertama kan masih auto terus yang kedua terus yang baru yang ketiga itu yang tiga kurang dua itu tuh oke mister mau kamu dari sini langsung kesana juga gak apa-apa biar gak kelamaan gak usah harus kamu buka kurung pokoknya kamu ketemu min plus kayak gini maka dia jadi min oke mister ini yang di nomor satu itu kan plus dua itu maksudnya dua tapi positif iya kenapa harus dikasih tanda kan kita juga udah tahu iya nggak dikasih minas berarti itu ya otomatis iya tapi kok harus dibuat Ricky iya dibuat Ricky mau geno terus untuk nanti bisa juga untuk di kelas selanjut itu tanda plusnya itu di tengah-tengah gini kayak di tengah-tengah gini untuk persiapan itu supaya kamu nanti paham kayak gimana mister di kelas selanjut kalau mister terangin di sini nanti kamu bingung lagi kayak ini kalau mister dimana lu ah kenapa mausnya mister dimana kelasnya mister dimana maus 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 ini iya 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 ini kalau misalkan di nomor satu itu kalau misalkan yang plus dua itu nggak dikasih plus cuma tiga min dua doang itu boleh boleh tiga min dua boleh jadi langsung jadi gitu ya nggak perlu proses yang iya kan jadi ini doang langsung iya kan jadi ini doang langsung iya kan jadi kalau misalnya di ulangan keluarnya soal yang kayak yang pertama itu Mas Joe itu langsung jawab yang kayak yang terakhir nggak apa-apa mister minta caranya itu berarti baru dijelasin yang panjang ini yang mana yang jadi buka kurungnya habis itu baru jadi nggak 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 ini tuh dua jenis soal Jeff tadi mister menjelaskan soal yang bentuknya seperti ini itu sama dengan soal yang bentuknya seperti ini nanti di soal itu ada yang ada dalam kurungnya ada yang nggak ada dalam kurungnya betul kalau caranya berarti dari sini langsung ke sini caranya yang ini nih yang kalau nggak ada kurung sama ada kurung itu caranya kan tetap sama kan iya makanya mister kasih tau sama dengan maksudnya ini tuh sama sama ini bentuk soalnya mister oke ada lagi yang ditanyakan ini ada di kelas 4 distributif ini tapi nggak disinggung terlalu panjang nyinggungnya tuh perkalian kayak gini satu kali gini tapi nanti di SMP perkalian yang cross gini nanti udah nggak dipakai bentuknya tuh titik nanti di SMP jadi kalau misalkan nggak ada pun minus satu langsung dalam kurung 32 itu artinya dikalikan langsung jadi udah nggak pakai X gini kalau X gini nanti lebih ke variable ya itu lanjut nanti di kelas 7 ya apaan lagi tuh variable tapi nanti mister harapan nanti di tengah-tengah kelas 6 mister akan mulai ajarkan membiasakan bahwa perkalian itu diganti dengan titik nanti aja di tengah-tengah ya kenapa mister siapa tau kita nulis kalimat titik oh ya ini kan kali salah ya sesuai konteks dong oke sudah kita lanjut ya nah kayak gini nanti hasilnya kita izin ke toilet silahkan oke number 6 subscribe ke following ini masih gampang Jeremy berlur banget mister 6 A nomor 6 iya A kalau berlur kalian bisa lihat ini ya berarti oh ini teks 5 kan nomor 6 yang keadaan 5 positif or negatif berarti positif negatif karena 8 nya lebih besar negatif 8 nya lebih besar berarti nanti hasilnya pasti negatif nah itu minus 8 ya dikurangi 8 kan sama minus 8 plus 3 sama minus 8 atau plus 3 dikurangi 8 kalau misalnya minusnya 2 boleh boleh 3 dikurangi 2 dong jadi ada positif 3 sama negatif 2 3 itu obatnya terus 2 itu virusnya kan dipakai 2 nih berarti kan tinggal 1 kalau misalnya yang kayak yang C bawahnya itu loh bukan ke samping itu itu apa namanya minus 3 tapi kok kamu jawab kan belum dibahas ya kok dibocorin nggak apa-apa misalnya kalau dibocorin ini di notebook mu aja tulis page nya sama nomernya nomor 6 A jawabannya minus 5 nanti tinggal kamu salin oke Richelle for 60 6 B 6 B 6 B 6 B virus jadi di bawah jadi berapa 1 virus kemudian ada 5 virus maka totalnya ada 4 eh 1 virus terus kedatangan 5 virus totalnya berapa virus 6 terima iya karena sama-sama virus disitu maka jadinya kalau sama-sama positif jadi nambah iya dong obat toh 2 obat terus ada 2 obat lagi ya berarti jadi obatnya lebih sedikit mister daripada virusnya ya nggak tahu itu kalau banyak-banyak overdoses dong yes yo you may go to toilet yang C 2 dikurangi 5 yang tadi itu ya sudah sudah dijawab seorang aku kan pembantu yang sangat hebat yaudah Jeff jawab nomor D aja number 16 minus 4 dibayangin ini apa obat atau virus lupa mister minus 5 minus 14 yes good aku ingatnya itu dikurang Dio 60 Dio habis kemana kolom tur sorry amadeo masuk amadeo kasih iya no mister yopi kamu baru dari mana kok mister hanya melihat tembok jonathan kamera kurang bawah mister hanya melihat tembok amadeo jawab 6 dikurangnya 15 6 dikurangnya 15 minus 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 9 minus 9 jonathan F jonathan masih di kamar mandi oke jawabannya itu yang F Lionel minus 9 minus 4 min min 13 yes minus 13 sekarang Dio B Dio B Dio B mister oke ini nih ini tadi ada tanda min kemudian min tandanya sama berarti dia berubah jadi apa kalau tanda sama dia akan berubah menjadi positif ya berarti ini hasilnya berapa nih 2 plus 7 hasilnya wow ya 9 number 10 B 10 B itu yang F kok jawabannya minus 13 iya kan ada virusnya 9 terus datang lagi virus 4 itu bukannya virus 9 dikurangi obat 4 iya kalau ada plusnya tapi kalau kamu tambahin plus kan jadi tandanya dobel-dobel min plus oh iya ya iya yang tadi tuh loh ntar kalau sainsnya sama itu kan jadi plus kan ini kan gini loh minus misalkan ya ini kamu semua negatif minus 9 blablabla minus 4 ya kan bingung nah ini yang harusnya minus 9 dikurangi 4 iya dikurangi 4 iya dikurangi 4 atau boleh dituliskan gini kan gini nih cara berpikirnya sama kan plus min ini jadi min kan berarti mikirnya gini 9 virus ditambahin lagi sama 4 virus kayak gitu kalau dikurangi minus minus itu kan jadi tambah kan kalau min min jadi plus oke yang B yang B L ini jadi apa L min min maka jadi plus plus berarti jawabannya berapa 8 min 3 plus 6 kok virus 3 sama obat 6 sama jawabannya berapa virusnya 3 obatnya 6 jadinya 9 eh kok obatnya tambah banyak beranak obatnya 3 ya tinggal obatnya 3 soalnya kan buat bunuh virusnya 3 ini kan yang C jadi ini tuh kan kalau minusnya A kan ada 2 kan mister yang buat kurang satunya iya yang A itu kan minusnya kan nggak ada yang kurang yang langsung yang A yang sama yang A yang nomor 10 itu misteri ini kan cuma 1 berarti nggak apa namanya ini min 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 ya kok aku jadi bingung makanya dibayangin ini kan jadinya 2 plus 7 nih sama-sama plus kan ini berarti 2 obat 6 obat terus ada latih 2 obat 7 obat berarti totalnya berapa 9 obat kalau apa namanya kalau yang A itu kan 2 nya itu kan positif iya obat kan berarti kalau di terus dikurang minus 7 karena minusnya kan sama tuh jadi plus ditambah kalau misalnya yang B itu sama-sama minus jadi ditambah nggak yang B ini yang tengah ini kan jadi plus nih bentuknya kan jadi gini nih jadinya min 3 nya yang ini kan tetap tuh yang depan terus yang tengah ini jadi plus jadi ini makanya bacanya jadi 3 virus sama 6 obat oke sisanya tinggal 3 obat ok Nicholas number 10 C this will become negative 9 negative 4 it's negative 3 ok this will become plus so negative 9 plus 4 it's negative 5 not 3 jadi biar itu kalau plus yang empatnya itu kan dihilangin minusnya gitu ya mesah gimana gimana pokoknya ketemu double double sign ya jadi minus empatnya dihilangin yang minusnya ya berubah positif 2 ini berubah jadi plus minus minus and minus berubahnya jadi plus gitu lama-lama bingung mister harus ini harus mulai dibiasain aturannya kalau tanda sama berubah jadi positif kalau tanda tidak sama berubah jadi negatif kalau misalnya nggak jadi lah milin eh milin sudah ya tadi yang D ini caranya sama yang kayak A kan coba aja deh Jeff yang D Jeff jadi jadi apa Jeff positif jadi positif berarti 8 tambah 8 ditambah bentar itu ketutupan yang mister merah-merahnya itu 6 kan kamu punya bubuk nggak ada aku kan nggak ada textbook oh iya 8 plus 5 ini 5 14 kok 14 13 iya salah ngitung nari yuk E ini jadi 0 plus ya jadi 0 0 0 yang F Jonathan sudah balik kiri 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 Enzo Enzo F iya bisa ini jadi itu jadi plus plus oke berarti hati-hati 6 minus 6 minus 6 minus 6 karena minusnya lebih banyak virusnya lebih banyak oke ini jawaban untuk textbook page 20 and 21 oke kita berdoa terus istirahat sudah belum ini kita berdoa dulu untuk penutup terus setelah itu kalian istirahat kemuliaan bagi sang bapak sang putra sasang hukum sekalanya selalu selesai sepanjang segala abad terima kasih Tuhan kami sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif kiranya materi ini boleh melekat di dalam hati kami dan kami dapat lebih memahami dan mengingat materi hari ini doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami kemuliaan bagi sang bapak sang putra sasang roh kudus sekarang dan selalu selesai sepanjang segala abad amin oke selamat disirahat selamat menikmati